selamat menikmati 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 di masyarakat orang-orang pun banyak juga yang bertanya, yang bisa saya jelaskan semuanya dan mereka juga terkejut kami pesan makanan aja kemarin cuma pakai, apa namanya itu, online ya berarti sudah situ satu rumah dengan anak-anak dulu? iya anak-anak dulu, tapi di kamar itu masih kami di kamar aja, gak ada buah-buah dan memang setelah dikasih tau, banyak yang datangkan untuk makanan nah ini gini mam, kalau misalnya waktu itu ternyata lingkungan tidak mendukung ini angkaplah situasi terbalik yang kita ada, lingkungan tidak mendukung mungkinkan kan mental itu akan sengaja jatuh kalau bagi kami sebenarnya tidak ada masalah karena kan kita sudah tahu persepsi, persepsi ini kan kita sudah paham ya dan memang masyarakat harus menjaga jarak tetapi ada hal yang mungkin yang perlu dipahami juga untuk semua orang, orang yang mau terkena covid itu mereka juga bukan sesuatu yang harus takut di kelebihan gitu ya kemarin saya sudah tanya juga dengan dokter ya kemarin saya tanya, sebenarnya jarak yang aman untuk orang yang terkonfirmasi covid itu berapa jaraknya? nah dia bilang itu sekitar 2 meter gitu ya oke 2 meter itu gak aman jadi sebenarnya enggak harus di ngungsi lah gitu iya artinya ketakutan publik ini yang membuat mereka yang terinfeksi virus ini justru menjadi semakinan itu wajar, karena memang ini kan penyakit baru ya oke jadi reaksi masyarakat berbeda-beda itu satu hal yang wajar juga menurut saya nah cuman ya kita memang harus memberikan perjelasan makanya saya perlu tampil itu juga tidak, biar harus kita takutin untuk kelebihan dan kita perlu juga melakukan komunikasi hubungan sosial kalau ada masyarakat kita yang terkena covid lain halnya dengan saya kemarin, saya memang saya rahasiakan tapi kalau tidak tahu, malah sebenarnya kita harus mempunyai kembali karena ini mohon maaf, tidak semua orang yang terkena covid itu kayak saya bisa mendiri kalau banyak orang yang terkena covid tidak mungkin juga dia pesan makanan gitu kan, kayak penai kan ada juga, itu harus berdaya masyarakat bukan malah dihindari, tapi malah dikuatkan dia untuk dirumah, isolasi mendiri dan dibantu dia untuk suplai kebutuhan makanannya, harusnya begitu bang, satu bulan, kenapa bisa selama itu? kami, walaupun di dalam masa kain sakit itu ada kebijakan ada kebijakan baru yang muncul waktu itu 14 hari setelah covid, itu dianggap tidak lagi menular kakek sudah bisa lah kebijakan, 14 hari, terus itu ada kebijakan tapi, saya kan komunikasi juga dengan puskes mas ya oke tapi kita, oh, karena masih memperhatikan persepsi pabrik oke kita kemarin tanggal 8 itu resmi positif oke kemudian tanggal 26 hari Sabtu itu, saya masih ingat kita tes lagi nah itu di dalam kondisi kita sebenarnya sudah sehat lagi ya karena itu sudah masuk di angka 20 berapa ya? 20 eh bukan 19 21 berapa ya? dari tanggal 5 sampai tanggal 28 berapa ya? 21 hari ya? nah, satu hari udah lebih dari 14 hari iya, itu udah 21 hari nah itu, kami sudah sehat lah nah, saya benar tes tapi ternyata ketiga benar tes yang kedua itu itu kita masih positif hmm nah, jadi siklusnya memang begitu ya jadi, siklus virus itu, di tubuh kita sampai tanggal, saya lihat ya oke bukan ilmu saya, ilmu yang saya belajar iya 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 1 sampai 14, itu puncak ya hmm nah, itu masih menular 14 ke atas itu mulai turun ya imun kita naik ya kalau orangnya masih kuat imun kita naik dia menurun kita naik dia menurun 14 itu dia sudah tidak memberikan potensi itu potensi itu nanti puncak akhirnya itu di 28 harian di 28 ya puncak akhirnya itu di 28 makanya saya kemarin pas kita di 21 itu masih positif ya udah kita tunggu aja sampai di atas 28 kami kemarin tes di angka 30 saya kan disini di angka 20 berapa 28 oke oke bang selama satu bulan pelajaran apa yang bisa diberikan kepada masyarakat satu hal yang kita perlu ketahui kita sadari ya oke bisa jadi kita enggak ada masalah kita OTG gitu ya saya enggak ada masalah tapi bisa jadi kita menularkan ke orang kalau sempat kita menularkan ke orang yang bermasalah nah ini kita kan zolin jadi kata kuncinya ya udah kita harus melaksanakan protokol kesehatan ya sama-sama menjaga ya menikmati kita ya menikmati kita otomanya jarak ya tidak bersentuhan kemudian memakan masalah apa yang membuat beda dari sebelum akun kena setelah akun kena dalam menjalani kehidupan? saya semakin saya semakin menyadari bisa semakin dekat dengan Allah ya Allah dan saya lebih banyak berinteraksi dengan pemain dengan HP itu dengan atau usia-usia ustad-ustad gitu ya banyak hal yang menyadari ya dan menguatkan kita menyadarkan kita dunia ini memang untuk kita mempersiapkan akhirat nah itu-itu yang betul-betul selama ini memang saya sadari tapi ini semakin menguatkan ya semakin menguatkan saya sekarang dulu lagi dunia ini adalah memang total persiapan kita untuk akhirat karena bahasa sudah merasakan ketika sakit itu ya Allah ini saya ini hidup atau tidak lagi ya dan ketika saya kalau Allah menargetkan saya mati pada waktu itu saya tidak siap ya saya betul-betul waktu itu tidak siap ya Allah saya tidak siap ya makanya saya sambil berdoa antara Allah ya Allah kasih saya kesempatan kasih saya kesempatan itu saja doa saya kasih saya kesempatan untuk saya bisa membuat baik ya ya kasih saya kesempatan jadi saya tidak mau ketika saya bangun saya bangun dalam di atas tanah yang sempit gitu ya tapi saya belum mempersiapkan diri itu saja yang saya takuti tapi saya juga yakin walaupun itu takdir Allah itu lah yang terbaik tapi saya minta berAllah saya berdoa Allah ya Allah kasih saya kesempatan itu saja jadi makanya hal yang paling saya sabuti adalah ini kesempatan kita di dunia kita tidak tahu kapan kita mati ya betul konsepnya adalah apapun aktivitas kita itu adalah tanah Allah oke oke kalau ada sesuatu yang di luar kedentuan itu kita berusaha menjauh oke 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 di luar itu bang di saat sekarang ini terutama setelah kebijakan ini normal mobilitas masyarakat itu kan begitu tinggi iya sama seperti yang Allah bilang tadi ada orang yang percaya dengan Covid ada juga orang yang sudah terbiasa untuk patuh kepada perutu kesehatan menurut Allah kenapa kondisi seperti ini bisa terjadi? karena persepsi ini kan ini kan penyakit baru ya oke ini virusnya virus sudah lama tapi muncul lagi yang sekarang oke dan sekarang saya aja baru sekarang merasakan gitu kan nggak pernah kan selamanya itu kan nggak pernah baru sekarang gitu kan nah jadi ya wajah karena ini baru akhirnya kemudian kita merasa ada yang berbeda persepsi ya ini benar atau tidak kemarin di jenis kesehatan juga menatakan ini yang perlu kita komunikasikan ke publik sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara masyarakat gitu ya ya saya apa-apa ya tapi saya termasuk orang yang tenang jadi apapun ilmu apapun yang saya alatkan itu berdasarkan ilmu yang ada kalau ilmu nya begini ya udah saya tenang walaupun ada nanti ada orang yang oh itu manteng COVID gitu kan biasa aja saya ini istilah manteng COVID iya manteng COVID gitu kan oke bang ee kalau kita lihat semakin ke sini kan setelah 7 bulan Riau mengalami buah-buah semakin ke sini kan jumlah angka kasus terbaik termasuknya juga semakin tinggi itu terlalu berkandang nah ini kembali ke status orang sebagai salah satu anggota DPRD DPRD Diorang seperti apa aja bang yang sudah kita berikan ke pemerintah agar penanganan ini bisa maksimal dilakukan yang pertama sebenarnya gini dari sisi anggaran kan kita sudah mengalitaskan anggaran oke untuk penanganan COVID kalau masyarakat sampai mencapai 115 miliar oke 125 atau 115 ya 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 ke masyarakatnya tetapi kita yang takut juga kita ini ya mungkin karena penduduk kita besar ya, jumlah penduduk yang besar beragam-ragam walau pikir yang tidak berbeda kemudian tingkat pendidikan yang juga berbeda bahkan yang pendidikan tinggi pun ada juga yang sama saya makanya saya menyadari kalau hari ini terjadi peningkatan menurut saya wadah makanya kita tidak boleh egois dalam hal ini kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri ya udah selesai makanya banyak yang kena kan ada juga yang bilang anggap kematiannya kan sedikit kita membicarakan sedikit, tapi orang yang kena, keluarganya yang kena sedih yang sedikit itu dia punya keluarga keluarganya yang kena itu mereka sedih kalau kita tidak sedih juga nah ini hmm tapi bang di satu sisi mungkin seperti ini ada apa namanya tingkat kecemasan yang semakin menurun sementara angka terkonfirmasi semakin tinggi apakah itu salah satu bentuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola itu bagaimana? bisa jadi bisa jadi karena ini kesempatan waktu diberikan tidak cukup lama 7 bulan hampir 8 bulan bisa jadi saya hanya mengatakan bisa jadi oke bisa jadi tidak bisa jadi iya bisa jadi tidak tapi secara umum saya hanya ingin menyampaikan kita harus hidup bermasyarakat ini secara baik tidak hanya mentinggal diri kita tapi juga menentukan orang lain jangan sampai kita ego dengan pemahaman kita tapi realnya kenyataannya banyak orang yang sakit kayak gitu kan? kita ego mempertahankan oh ini gak ada ini gak ada nih saya bebas tapi realnya banyak orang yang sakit banyak orang yang mati ini real ya kita bicara real atau tidak? kalau bicara realnya saya saksi saya merasakan saya merasakan sakitnya saya merasakan bagaimana selama satu bulan di isolasi suntur gak? suntur sudah sakit isolasi gak ada liatan suntur nah sekarang kalau kita ego kita peduli gak dengan hal seperti itu makanya kita jangan mementingkan diri kita sendiri jangan mementingkan persepsi kita sendiri ya tapi kita mementingkan itu adalah dalam aspek sosial kebersamaan oke kita gak percaya tapi minimal kita jaga kan gitu kan? saya jaga karena realnya ada orang yang kenal ada orang yang meninggal artinya ini ada ini ada oke itu tadi perbincangan kita dengan Pak Sabarudi salah satu penyintas yang telah berhasil berjuang menjalani apa? masa-masa sulit ketika menghadapi serangan bawah virus Corona semoga kita semua selalu berada dalam diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu mengingatkan untuk selalu patuh pada protokol kesehatan minimal 3M ya bang ya tapi untuk dibunuh di tabung sel sudah ada 4M 4M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan menghindari berguruh mohon nah itu tidak itu sekarang yang ditekankan baik terima kasih sampai bertemu lagi di top show berikutnya saya Mbak Ferry Padli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih